Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'ad Ikhwanifiddin rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan bahas tentang Kompetensi Ulama Yang pertama yang berkaitan dengan gelar ulama Kata ulama sudah begitu akrab dengan kehidupan masyarakat kita Predikat ini hanya diberikan untuk orang-orang dengan ciri-ciri tertentu Meskipun bentuk katanya jama' Namun dalam penggunaan sehari-hari Di tengah masyarakat Digunakan juga untuk seseorang yang dipandang layak Menyandang predikat tersebut Misalnya seorang ulama Ulama dipandang sebagai orang yang lebih tahu tentang agama Sekaligus sebagai sumber informasi tentang agama Untuk menetapkan apakah suatu keputusan atau tindakan sesuai dengan ketentuan agama Biasanya masyarakat bertanya kepada ulama Malah lebih dari itu Di kalangan masyarakat tertentu Apa yang dilakukan ulama adalah petunjuk praktis ajaran agama Dalam struktur kelembagaan masyarakat minang Ulama itu ada yang digelari malin Ada pula yang menyebutnya tuanku labai Dan di negari tertentu disebut pakih dan katik Dan jelas gelar-gelar adat tersebut Biasanya diberikan kepada orang-orang yang dipandang lebih banyak mengerti tentang agama Kemudian Indikator ulama Permasalahan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Terutama masyarakat awam adalah tentang indikator penilaian Siapa yang layak dipandang sebagai ulama Ada yang dipandang ulama Karena pandai membaca doa dan zikir-zikir tertentu Walaupun bacaan dan susunan doa atau zikir tersebut Masih perlu dipertanyakan Ada pula yang dianggap ulama karena kemahirannya berceramah Yang dengan retorikanya bisa membuat pendengarnya terkagum-kagum Tidak sedikit pula Gelar ini disandangkan kepada orang-orang yang Dikabarkan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa Seperti kebal senjata tajam bisa mengetahui rahasia seseorang Dan mampu mengobati penyakit-penyakit tertentu Apabila kemampuan menggunakan ilmu kebal dijadikan ukuran kebenaran ilmu seseorang Berarti orang yang tak kebal dipertanyakan kebenaran ilmunya Pandangan ini jelas keliru Karena dalam Al-Quran dan hadis Disebutkan bahwa Banyak para nabi itu Mati terbunuh Oleh kalangan kafir Termasuk misalnya nabi Zakaria dan Yahya Malah nabi Muhammad S.A.W. Dalam pedang Uhud Mengalami luka parah Kalau yang jadi ukurannya Adalah kemampuan mengobati orang sakit Berarti orang yang tidak sanggup mengobati orang lain Apakah Akan kita ragukan kebenaran ilmunya Perlu kita ketahui bahwa Pada umumnya kematian seseorang Diawali dengan penyakit yang menimpanya Khususnya yang meninggal dunia pada usia muda Kita mengetahui bahwa anak-anak nabi Muhammad Meninggal dalam usia muda ketika masih hidup Kecuali Fatimah Isteri Ali ini Meninggal tidak lama setelah nabi wafat Sesuai dengan anjuran nabi Kepada umatnya Untuk berobat ketika sakit Dan mengobati teman yang sakit Tentu saja Nabi telah berusaha mengobati putera-puterinya Sebelum mereka menghembuskan nafas terakhirnya Di hadapan ayah mereka tercinta Hal ini berarti Bahwa kebenaran ilmu agama seseorang Tidak diukur dengan kedudukannya Kemudian Ilmu Ulama Sesuai dengan akar katanya Keulaman itu terkait dengan penguasaan ilmu Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu Yang mengantarkan pemiliknya kepada keyakinan Akan kebesaran dan keagungan Allah SWT Dalam istilah sehari-hari Ilmu ini disebut dengan ilmu agama Dalam Al-Quran Surat Fatir Ayat 28 Allah SWT berfirman Inna mashallah min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut pada Allah adalah Ya dari kalangan hamba-hambanya Yalah ulama Ayat ini mengisyaratkan bahwa Ilmu ulama terkait dengan informasi tentang Allah Tuhan semesta alam Orang yang takut kepada Allah adalah Orang yang kenal dengan Allah Informasi tentang Allah terdapat dalam wahyu Dan wahyu Allah untuk umat Islam adalah Al-Quran Yang rinciannya terdapat dalam hadis nabi Kedua sumber ajaran Islam ini disampaikan dalam bahasa Arab Kalau sudah dialih bahasakan ke bahasa lain Tidak lagi disebut dengan Al-Quran atau hadis Tetapi terjemahan Al-Quran atau terjemahan hadis Hal ini berarti bahwa tingkat ilmu ulama Diukur dengan pemahamannya tentang Al-Quran dan hadis nabi Dan kualitas pemahaman tersebut dengan sendirinya diukur dengan Penguasaan pengetahuan yang digunakan untuk memahami Kedua sumber ajaran Islam tersebut Terutama kaedah-kaedah bahasa Arab Dengan demikian sangatlah aneh apabila ada yang mengaku ulama Atau lebih tahu tentang agama dalam kondisi awam Dengan kaedah-kaedah bahasa Arab Kemudian proses menjadi ulama Ayat 28 Surat Fatir juga mengisyaratkan bahwa Ulama itu ditandai dengan dua kapasitas Yaitu kapasitas keilmuan atau intelektual Dan kapasitas kepribadian atau moral Kapasitas keilmuan terbaca dari arti kata ulama itu sendiri Sedangkan kapasitas kepribadian dipahami dari Sikap takut kepada Allah Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lain Ilmu agama atau ilmunya para ulama itu Diperoleh melalui proses belajar Mengajar secara bertahap Untuk sampai ke tingkat ulama Biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama Dalam belajar Dalam sejarah tidak ada yang menjadi ulama Melalui mimpi Begitu juga tidak ada yang jadi ulama Dengan cara bersemedi Bertapah atau batarekat Ya Atau batarak Ulama juga tidak bisa diperoleh Melalui warisan atau keturunan Anak ulama kalau ingin jadi ulama Harus mengikuti proses pembelajaran Sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya Sikap takut pada Allah Sebagai unsur kapasitas kepribadian ulama Mengandung arti takut berbuat dosa Takut berbuat dosa berarti Takut meninggalkan kewajipan Dan takut melakukan yang diharamkan Allah Akhirnya Marilah kita bersikap selektif Dalam menerima informasi Tentang ajaran agama Terutama Bila ajaran itu Ya ada yang aneh-aneh Atau berbeda dari yang umumnya Dipahami Dan diamalkan oleh umat Islam Dalam hal ini Allah mengingatkan kita Dalam surat An-Nahl Ayat 43 Dan Al-Anbiya Ayat 7 Tanyakanlah olehmu Kepada orang-orang yang berilmu Jika kamu tidak mengetahui Semoga bermanfaat Nasrud Ibn Allah Wafatun Qorib Wabashirul Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh